Halo Sobat Gossip Lovers, gempar kabar terbaru Ari Wibowo dan juga Inge Anugrah. Pasalnya Ari Wibowo dan juga Inge Anugrah tampaknya sama-sama saling kuat untuk bercerai. Lantas bagaimana sikap Hotman Paris menanggapi soal pernikahan pisah harta? Bagaimana pula pihak Inge memperjuangkan harta Gono Gini bersama Ari Wibowo? Akankah Ari Wibowo merelakan sebagian hartanya untuk Inge Anugrah? Namun sebelum nonton lebih lanjut, mari kita doakan yang terbaik untuk rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Baru-baru ini Ari Wibowo kesal karena perceraiannya dengan Inge Anugrah ramai dibahas publik. Sebelumnya Ari Wibowo dan Inge Anugrah sudah sepakat agar perceraian mereka tidak perlu dibesar-besarkan. Namun di luar dugaan perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah mengebohkan publik dan jadi bahan omongan di media sosial. Ari agak kesel karena tahu-tahu udah ramai di media, kata Inge dikutip dari YouTube Veneros Official. Inge mencoba menjelaskan kenapa perceraiannya jadi konsumsi publik. Kuasa hukum Inge waktu itu juga sudah mengingatkan bahwa perceraian ini pasti akan diketahui publik. Nggak mungkin nggak ke-blow up siap-siap aja, sambungnya. Bukan hanya Ari yang kesal perceraiannya diketahui publik, Inge pun setali tiga uang. Bagi aku perceraian ini kan something yang private ya, kata Inge. Tapi Inge memaklumi yang terjadi pada kasus perceraiannya hingga jadi gunjingan. Hal itu tak lepas karena Ari Wibowo adalah publik figur. Di sisi lain Inge Anugrah menuntut harta gonogini dalam persidangan perceraian yang dilayangkan oleh Ari Wibowo. Sayangnya Inge Anugrah akan sulit menuntut harta gonogini karena menandatangani perjanjian peranikah pada 2006 lalu. Dalam perjanjian peranikah itu Ari Wibowo dan Inge Anugrah sepakat untuk memisahkan harta mereka. Selama pernikahan semua harta atas nama Ari Wibowo. Oleh sebab itu Inge Anugrah tidak memiliki harta sepeserpun selama menikah dengan Ari Wibowo. Meskipun Inge Anugrah berusaha untuk memperjuangkan harta gonogini, Ari Wibowo menolak membahas soal pembagian harta. Di sisi lain Hotman ditemani Dr. Richard Lee membahas seberapa penting adanya perjanjian peranikah bagi Pak Sutri. Perlu gak bang perjanjian peranikah? Tanya Dr. Richard Lee. Peranikah itu perlu tergantung pada kedudukan masing-masing, tandas Hotman. Perkara kedudukan itu menurut Hotman adalah soal status masing-masing pasangan. Jika setelah menikah akan menjadi ibu rumah tangga, bagi Hotman setiap wanita perlu menolaknya. Kalau saya jadi istri, saya udah tahu saya akan jadi ibu rumah tangga. Tidak akan mungkin bekerja. Ya jangan mau peranikah, karena dia tidak akan dapat apa-apa kalau cerai. Sambung Hotman Sambung Hotman